Selamat malam di video kali ini saya membuat sebuah ESR meter ESR meter ini fungsinya adalah untuk menguji sebuah komponen Komponen itu masih bagus atau sudah rusak Tanpa mencabut komponen itu dari rangkaian Jadi kita mengujinya bisa langsung berkomponen itu masih di dalam rangkaian Jadi tidak perlu mencabut komponennya Contohnya ketika kita menguji ilmu Ketika kita menguji ilmu tidak usah ilmu dicopot Langsung di uji di rangkaian Jadi ESR meter ini sangat berguna bagi teknisi TV Kita menguji komputer Pokoknya termisi elektron Dan nampak menggunakan kelas yang terjadi Kita kesulitan untuk mengetahui sebuah kapasitas dari ilko Jadi biasanya ilko itu fisiknya masih bagus Tapi begitu kita cek menggunakan ESR meter ternyata kapasitasnya tidak sesuai dengan yang terhadap di ilko Saya pernah mengalami keusahaan di TV LED itu tidak Tidak mau menyala Nah begitu saya cek Sebagi lihat secara kasar mata itu secara fisik Bagus semua komponennya Tidak ada tanda-tanda yang terbakar atau Antinya fisiknya masih bagus Tapi TV tidak mau Nah saya cek satu-satu Ternyata Terima kasih Terima kasih Tidak ada tanda-tanda yang terhadap di ilko Tidak ada tanda-tanda yang terhadap di ilko parameter digital yang saya begini menggunakan lagi ini sementara foto tapi nanti setelah saya uji berhasil akan saya membuatkan sistem ini menggunakan PCP di badan cahaya sampai cara di tampilan pertama itu muncul yasin cm tester nanti ketika ada yang ingin untuk dibuatkan nanti bisa diganti sesuai dengan permintaan ini dibutuhkan adalah lcd terus IC mikrocontroller potensiometer terus tombol pass button sama kristal nanti kita akan buat sistem minimumnya seperti itu di se-kecil mungkin kalau ini kan masih prototype jadi cara menggunakannya adalah ketika kita menguji sebuah komponen contohnya resistor ini di resistor ini tuh gelang warnanya adalah coklat hitam merah emas di coklat hitam merah emas itu nilai tahanannya adalah 1000 Ohm coklat itu satu hitam itu 01 gelang jika itu merah berarti merah berarti merah itu 02 ya 1000 Ohm sama dengan 1k toleransinya itu 5% karena warna terakhir itu emas emas itu lima persen ya apakah nanti ketika nanti kita uji menggunakan esr meter ini esr meter ini sama enggak sesuai dengan gelang warna yang ada di bodi resistor itu atau Hai turun dari tahanan sebenarnya ketika kita mau mencoba nanti resistor ini kita masukkan ke pin esr meter ini jadi ini ada pin ada tiga pin ini saya menggunakan bekas konektor ke ini bekas konektor harddisk lampu indikator harddisk sama lampu indikator power punya komputer CPU CPU komputer jadi pin yang warna apa kabel yang warna putih ini itu adalah pin 1 terus yang warna hijau ini pin 2 yang warna merah ini pin 3 nah ketika pin 123 ini tidak ada komponennya dan kita melakukan testingnya ini di passwordnya jadi setiap kali kita mau testing kita tekan passwordnya ini kita tekan nah maka muncul antennisi emas terus komponen aura ditanjem 0 karena tidak ada komponen yang dimasukkan di pin kita kita akan coba untuk memuji resistor ini Hai ini resistor ini saya masukkan di pin 2 sama pin 1 nah kita tekan pass button-nya nah jadi di LCD akan muncul pin 1 sama pin 2 karena saya menggunakannya di pin 1 dan pin 2 nilai tahanannya itu 1025 Ohm jadi gelang warna ini sudah sesuai di tahanannya sesuai dengan di ESR meter ini kenapa karena kadang itu ada yang nilai tahanannya itu 1000 Ohm tapi begitu kita cek ternyata tahanannya tidak ada segitu berarti resistor ini masih bagus karena nilai tahanannya sama persis seperti yang di body ada toleransinya 5 persen kurang lebih 5 persen Oke terus selanjutnya kita mau ngecek lampu LED dikatakanlah kita itu tidak tahu lampu LED ini yang positif mana yang negatif mana yang anoda mana yang kita tinggal solokkan saja kita masukkan kita masukkan aduk oke terus satunya satunya kok sulit sudah di pin 1 sama pin 2 kita tes kita ulangi lagi karena soket dari harddisk ini kurang lubangnya terlalu besar lubangnya terlalu besar kita cek nah disitu tertera pin 1 pin 1 itu anoda pin 2 itu katoda pin 1 itu yang warna putih jadi yang putih ini itu positif yang hijau ini berarti negatif positif di pin 1 negatif di pin 2 kita lanjut untuk ilku jadi kita lanjut untuk ilku terima kasih selamat menikmati